Ketika lo jadi penyiar, beda sama podcast. Seberapa terancam ya, radio dengan keberadaan podcast? Lo manfaatin radio sekarang, karena radio punya semua. 10 tahun di dunia radio, gini aja, eh, gak apa-apa gue yang penting stabil. Lo mah kepilih bukan gara-gara setiap lo, gara-gara followers lo. Awalnya dulu ke radio, udah jadi artis, balik lagi ke radio. Mereka pasang iklan, seolah-olah mereka mematikan kita gitu. Semduh gitu, besar peranan radio dulu terhadap karir musisi. Sekarang masih gitu, Bapak. Nah, itu yang bermasalah di Prambors ya, itu kayak gitu. Ardan sama Prambors tuh yang punya mesop-mesop lagu tuh. Itu prosesnya, ada perizinannya dulu atau emang udah improvisasi aja tuh. Yo, Kiki Ucup di sini. Kembali lagi di Curik. Ucup Mulik. Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaww. Eboo, Ucup yah. Nggak itu baru ada inyo. Hari ini gua kedatangan Iqbal Ramadhan. Sanah. Sanah. Ali, Ali Baba now. Iqbal Tawakan. Apa jabatan di Prambors? Ada di idum nah. Dari Prambors, berat manager Prambors. matin. alhamdulillah ya wajah awal juga nih yang selalu nagi-nagi saya sampai sekarang masih musik direktor dari ar dan radio boy ternyata posisi musik direktor dan ada partner saya jadi pasar ini iya jadi paling dulu partner seberapa event ya sebelum saya fokus si pernah fokus kali ada penyiar atau menyiarkan ya sekarang ya tapi fungsi udah tidak menyiarkan banyak membacakan ya jadi sebagai penyiar awan sebagai musik direktor dan iqbal tawakal sebagai brand manajernya Prambors jadi sebelum mulai kita punya semua media yang tercipta adalah alat propaganda pasti pasti ada hal yang dimaksud oleh penciptanya untuk mempropagandakan sesuatu bahkan radio-radio sendiri berpindah menjadi online pindahan ke aplikasi sekarang orang denger radio sekarang mesin begini kayaknya udah jarang banget yang dulu radio gue kayak gini betul 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 karena si teknologinya juga udah berubah jadi proses adaptasi radionya gimana tuh maksudnya kayak gue karena gue punya pendapat kayak siapa yang mendengarkan radio sekarang gimana ya nasib bisnisnya radio 5 hari ini sampai 5 tahun ke depan radio dia udah tidak menjadi apa ya mungkin tidak menjadi pilihan orang karena makin mudahnya orang dengan ragu lagu iya 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 gimana sekarang kondisinya coba lucu ceritain sebenarnya kalau ngomongin si radio sekarang masih didengarin masih 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 dalam arti yang gede kan karena kira-kira ngomong tolak ukur ya maksudnya di dengerin apa enggak sebenarnya kita punya bahan lembaga survei yang menurut gue si Nielsen itu masih masih jadi tolak ukur ya kalau masih masih valid nggak valid ya gue nggak tahu ya maksudnya tapi salah satu ada apa tuh ya di dalam hal itu ada cuannya Bang jadi kalau menurut gue sih sebenarnya harusnya si radio itu sekarang jadi salah satu media yang mungkin banyak didengarin orang ya udah lah nggak apa-apa ini kita ngomongin konvensional lah si radio ini kita konvensional si radio itu terus sekarang mungkin berubah jadi ke streaming semuanya membentuknya ngebuatnya tidak harus pakai antena lagi gitu kan tidak harus pakai pemancar dan lain-lain kalau menurut gue sejauh ini secara survei sih sampai radio teman-teman yang di Jakarta pun gue tahu gitu maksudnya ada pendengar itu ada gitu cuma mungkin sekarang mainannya jauh lebih banyak nih untuk dengerin si lagu gitu kan ya hanya di radio tapi diisi pembicitalan juga banyak gitu jadi sekarang kan kayak radio kalau sebalik lu sebagai brand manajer kan baru berhubungan sama strategi gimana radio bisa sustain dan lain-lain gitu apa yang dicari orang di radio sekarang kalau ngomong sekarang ya sekarang ya ya masa kita ngomong gimana gue lanjutkan dari mas awan tadi jadi kayak kalau ditanya yang dengerin itu ada atau enggak ya ada karena kan kita lihat ya yang tadi survei yang ya dibilang ini valid atau enggak gitu gue juga mengalami hal yang sama gitu kayak gitu tapi kan balik lagi itu kan kayak currency ya kayak mata uang yang jadi orang pasti ya percaya itu secara bisnisnya kayak gitu nah kalau yang dicari sekarang kita mencari sesuatu yang harus lihat sama sekarang bisa contoh di tempat gua aja akhirnya kita kita berusaha untuk menciptakan platform yang lain contoh sekarang di pranggur juga ngembangin ya pokoknya kalau lagunya ya lagu menurut gue sih sama aja sosok aja radio mah sama aja lagunya jadi yang bikin orang dengerin radio sekarang yang dicari orang untuk kayaknya sih kerennya kontennya sih kontennya yang memang harus bener-bener ikutin karena sekarang nonton TV jar nonton YouTube itu kita jadi ngikutin yang kayak gitu-gitu semuanya untuk supaya menarik juga pengiklan berik lagi lah iya sih pasti dan kalau misalkan dulu kan dicari penyiar ya Iya bener-bener masih terjadi enggak tuh Feli sebagai penyiar berkarir di radio dari radio ibaratnya kalau gue gambar masih happening sampai akhir ada di kondisi sekarang jadi penyiar radio tuh dari tahun 2001 ya enggak dong enggak dong enggak dong 2010-2011 11 tahun yang lalu ya udah lama juga udah hampir SMP ya jadi sekarang posisi penyiar tuh lebih jika apa kalau misalkan dulu orang dengerin radio karena tertarik sama penyiar ya penyiarnya lucu atau apa sekarang kayak yang gue tahu di radio kan ada batasan ya untuk penyiar ngobrol cuman jadi kayak adaptasi lu dengan kondisi yang sekarang tuh gimana Feli? iya kalau dibilang zaman dulu orang lebih banyak nyari dengerin penyiarnya sebenarnya sih di sekarang-sekarang ini yang gue rasain gitu ya masih gitu karena kayak misalnya ada satu penyiar yang enggak ada pun dicariin ini kemana ini kemana gitu karena kalau misalnya tadi lu tanya apa sih orang mencari apa di radio gitu kalau lagu kan udah banyak mereka tuh lebih banyak ke nyari temen ya kayak kalau misalnya gini lho mereka aja nggak keras sendiri kayak sebenarnya yang dibawain udah ada banyak yang tahu di platform-platform lain gitu udah gampang cuman mereka kayak pengen denger opini ada 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 omongan orang lain gitu kan jadi kalau misalnya kita dengerin musik doang ya udah tinggal milih tapi kan kalau di radio ya ada si penyiarnya ini yang emang masih jadi apa ya ini dia penyambung rakyat corong pemerintah nih corong pemerintah nih corong pemerintah yang curhat di radio itu masih ada masih masih ada sih masih apalagi malam ya menurut itu kayak masih 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 dulu orang masih kan denger radio curhat tuh wah ada yang curhat tuh banyak semua permasalahan dikasih tau masih dan tetap request lalu masih uji uji request ya tapi mungkin yang berubah ini kali coba yang dengerin yang dengerin orang itu siapa kayaknya kayak dulu-dulu sekarang berubah profilingnya bisa berubah ya art dan santrablus mungkin masih di tempat yang sama lah pendengar ini ijar ya ijar seputif ya ibaratnya dari dulu yang dengerin sekarang kan ada sahaja ya sama si iya sihat gitu ya orang jurang bangun yang dengerin peranan musik director berubah gak wang sekarang gitu dari musik director dulu kan emang wah apalagi sekarang yang gua liat kan betul musik tuh oh radio udah berpindah dari hits maker menjadi hits player sih sekarang sekarang malah gua lebih sangat dipermudah banget maksudnya dulu kan kalo gua muterin lagu kan setau gua gua harus kelangganan dari US nih untuk si hit disc gitu kan itu kan itu jadi kayak referensi gua nih oh nih lagu baru nih dikirimi gitu baru gua masuk-masukin kalo sekarang kan referensi gua udah platformnya udah banyak nih udah tinggal gua gak pernah beli ya maksudnya gua beli secara legalnya di spesik platform itu gitu kan itu kayak gitu baru gua masukin jadi ya kalo dibilang berubah berubah banget lah banget banget ada cara gitu biar lu kayak wah gua harus ngejaga mood pendengar gua dengan ya lu punya satu rumus tersendiri untuk komposisi lagu kah atau emang lu lagu asal ah pop gua lagunya sama pop ini nah itu yang tadi lu bilang sekarang kan semua kebanyakan sudah berubah jadi hits player ya gak sih maksudnya sebenarnya ya gapapa maksudnya mau jadi berubah pun gak berubah sebenarnya ya tergantung dari SOP dari radio lu lu mau jadi hits maker atau mau jadi hits player gitu kan nah kalo menurut gua sih sebenarnya si radio itu kan kalo di daerah maksudnya kayak di Bandung, Jakarta itu kan punya sebuah tanggung jawab tanggung jawab terhadap musisi lokal ya maksud gua ya itu menurut gua sih kalo lu main hits player agak sulit untuk mereka yang baru gitu kan iya iya jadi masih memberikan peluang ya kalo di Arden sih masih gua tuh masih 40% hits maker sisanya gua pake hits player nah itu yang bermasalah di Prambors ya kalau memang bener kan kalau karena lu tidak seperti ya karena kan kita balik lagi bang itu nya kita kan pasti ada survey ya kita punya kayak music survey yang memang dilakukan 2 minggu gitu kayaknya jadi kalau tadi di Arden kayak misal mengatakan hits maker dan juga hits player yang mana kalo di Prambors justru menurut gua hampir 70% pasti sekarang udah udah nge-mainin yang memang hit sisanya memang kita 100% Iya gitu karena memang kita mencari yang mereka ini yang emang karena kita ngeliat hasil surveinya ngeliat kayak tadi misalnya bikin playlist gitu ya gue percaya tuh kayak misalnya CMD gue yang sekarang si Prabowo Sarah gitu kayak nyari bahkan ada kan kalau kita lihat kayak Spotify atau apa gitu kan kayak udah kelihatan lagu-lagu tiktok itu juga ngehe loh menurut gue lagu tiktok itu itu sebagai salah satu referensi juga buat itu bagian dari penggunaan karya kan ada hak royalti yang dibayarkan juga atau gimana sih kalau setau gua kalau yang tergabung dalam tergabung itu kita setelah tahun tapi kalau radio yang tidak tergabung tergabung dalam prcni itu enggak Oke itu biasanya langsung ke enggak tahu langsung dari ke KCI tapi kalau lu tergabung dalam prcni setiap tahun harus ada ada yang dibayar ada yang dibayar itu kalau gue sih kayak misalnya pakai lagunya si Latih nih si wordgenius gue teleponnya kakak boleh enggak enggak gue pakai ini kayak gini-gini gini-gini Oh boleh kan Mas ya kayak gini Oh iya boleh ya lu kirimin minus one-nya dong pokoknya dong atau ya ya oh iya boleh ya gitu tapi kalau emang yang basicnya kita ngambil dari internasional artis artis ya bener-bener tembak-tembak aja iya karena kan itu lu udah ada urusan dengan label ya berarti ya veli dan hibal nih gitu seberapa apa ya seberapa terancam ya kak radio dengan keberadaan podcast sekarang apalagi veli nih mungkin veli kali ya dengan sebagai sebagai penyiar ya dan podcaster juga gitu dan gimana vel menurut lu kalau gua ada podcast di situ ya sekarang banyak juga kan teman-teman yang pada ngomong eh lu nggak bikin podcast juga gitu-gitu ya kan gua udah di radio juga gitu kalau gua bikin podcast sebenernya radio gue juga ada bikin podcast juga gitu cuman kayak ini lebih jadi cara untuk being adaptif aja gitu kan ya di jaman yang sekarang ini tetap partner siaranya ternyata podcast pertama juga gitu kan awalnya ya terkenal jadi podcaster-podcaster yang sekarang terkenal gitu kan itu juga dari radio saya gitu kan betulan gitu kan ini orang-orang gitu kalau dibilang terancam ya terancam karena one day mungkin gua bisa digantikan sama mereka tapi dibilang ngerasa terancam banget banget nggak juga karena maksudnya ketika lu jadi penyiar beda sama podcast lu podcast kan ngomong terus gitu nggak ada pakem-pakem apa-apanya enggak ada iklan oke sekarang di orang-orang udah bisa ngerti yang namanya bridging terus punchline gitu karena dipake juga buat stand up comedy atau yang lainnya cuman lu nggak bakalan bisa ilang kayak penyiar yang dalam waktu dua menit tiga menit lu bisa tuh ngomongin satu materi itu kan sempat emang ada tadinya momennya yudho ngobrol terus tapi ada-ada sebuah perubahan dari radio-radio yang baru tuh kan ya yang tiba-tiba ngomong cuman berapa detik berapa detik gitu tapi akhirnya kan sekarang balik lagi iya jadi kalau dibilang terancam nggak juga tuh akhirnya radio-radio banyak yang bilang podcast ini juga tetap ada nilai tersendiri ya benar iya 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 didengarkan orang siaran skill-nya itu loh yang justru podcaster butuh sebenernya iya 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 lu nggak rasa punya skill lah berarti ya kalau nggak ada di dunia radio sebelah setahun iya iya dengan podcast rambos juga adaptif bikin podcastnya juga gitu lu nggak bedain kontennya gimana bapak? konten siaran sama konten podcastnya? kalau konten siaran podcast ya kalau baik lagi kalau tadi kata Veli kan kalau di radio itu pasti kita belajarnya ya namanya udah KPI juga dan gitu-gitu penyiar itu pasti kan ngerem ya kayak nggak ngomong sesuatu yang bener-bener lu nggak mungkin ngomong anjing juga kan di on-air gitu iya 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 i pada akhirnya radio itu bakal jadi on-demand jadinya orang misalnya kita denger drive and jive kita dengerin desain gini in the morning dengerin esio pagi kayaknya akan hilang morningnya bahkan lo akan mendengarkan pake aplikasi dengerin drive and jive ya gue mau dengerin malam ya bebas bisa dinikmati di DSP dulu ada alumni Ardan pindah ke Ostradio di Jakarta sekarang jadi podcaster terkenal terus siaran sama satu leader karaoke yang si alumni Ardan ini disuruh membimbing yang ini si alumni Ardan yang kebawa ke yang leader karaoke sebut saja sampai ditelepon sama komisi penyiaran iya berarti gak ada ketakutan itu ya di dalam ketakutan lebih ke kalau brand manager mungkin mau nyari penyiar yang biar banyak menari kan emisi bro lu scouting penyiar gimana sekarang sekarang kita ngeliat dari partner siaran gua aja kan lu mah kepilih bukan gara-gara skill loh gara-gara followers lo yang nama lu karena balik tadi pertanyaan veli tuh bal atau awan itu scouting penyiar tuh sekarang gimana awan mungkin ya itu tugasnya dimana sih kalau di radio scouting penyiar tuh ada di ambil apa di brand manager macem-macem Bidi sih Bidi lah lu bukan Bidi ya lu bukan Bidi ya kalau scoutingnya kan juga mengalami juga ya kayak tadi veli bilang kayak sekarang banyak influencer banyak begitu-begitu tidak bisa dipungkirin memang kita juga sebagai media juga mencari yang orang-orang yang memang akhirnya bisa menjadi apa ya menambah membawa masalah ya kayak gitu-gitu memang diakui memang kalau misalnya kayak ya ngomong skill dan lain-lain ya pasti ya so-so aja menurut gua ya jadi kayak memang harus dilatih tapi kebutuhannya jadi beda gitu loh kayak zaman dulu kan kayaknya kita cari yang jagung lu dari sekolah penyiaran iya akademi apa radio star gitu nah kalau sekarang jadinya kayak mengcombine jadi bener kan lu nyari star duluan baru iya kita jadiin gitu karena balik lagi kebutuhan si kliennya kayak misalnya sekarang mau placement harus ini iya hampir beneran ikut terjadi penyaruh siapa gitu iya penyaruh siapa iya penyaruh siapa bisa gak sih kok ngepost di dia terus ini udah sampai selevel itu loh industri nya kayak gitu-gitu wah berarti kan mau gak mau ya kita harus mempersiapkan gak cuman secara skill dia siaran tapi iya iya kayak gitu tapi radio tuh kalau mulut gua ya emang harus ada penyar tuh harus emang ada penyar yang organik iya beneran harus mulai dari bawah gitu yang emang dibibit dari awal dibibit dari awal iya betul karena gini kalau kita scouting si talent yang sekarang kan sebenernya harusnya jauh lebih mudah ya iya cuman karena followers dan lainnya ya tapi kalau yang organik ini kan mungkin menurut gua itu adalah sebuah karakter yang akan lu bangun untuk sembuhkan radionya nanti iya kalau ini mungkin gue cerita aja kalau di art dan itu kan gue punya art dan school jadi gue ngambilin penyiar-penyiar dari anak-anak sekolah yang SMP SMA gue bina jadi istri iya 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 jadi bagusnya itu emang harus ada pembibitan ya maksudnya menurut gua kita ngomongin radio sesuai seluruh seluruh aja iya jadi kita bikin kita edukasi kita kasih mereka jam siaran setelah mereka lulus SMA ya yaudah lu mau lanjutin atau lu mau kuliah atau lu mau lanjut sripe-kuliah boleh nanti kita kita olah lagi mereka gitu Terus kayak rekrutmen, rekrutmen itu kan sebenernya penting ya, kalau si Pramos ada Wadiebala ya, kalau gue kan ada e-crew gitu kan, Arden Crew, ada effector kayak gitu kan, itu yang mungkin mereka belum artis sebelumnya gitu kan, jadi emang kita pengen nyarinya seperti itu, mencetak, dan itu harus dipertahankan sih, si tradisi itu harus dipertahankan. Antusnya saya masih banyak itu kan, ada, ada, buat 2,000, banyak, aja doang banyak banget. Iya kan, men, sayang gue. Itu kan sayang gue dong, potensial saya yang bener-bener ya. Karena gini cukup, beda loh, orang yang emang bener-bener dia, let's say, siapapun itu bibit-bibit baru tadi yang emang pengen jadi penyiar, sama yang emang udah seseorang, terus dia mau jadi penyiar, kayak si yes-yes itu. Iya, iya, iya. Kan beda silahnya, pas gibil tuh juga beda, sense of bironginnya, dan lain-lainnya tuh beda. Passionnya beda ya, kalau yang lain udah kayak cuarannya berapa? Bener, itu bener. Tapi kalau untuk orang yang bekerja di radio, masih banyak yang mau berkarir di radio gitu kan? Banyak lah sih, banyak. Kan kemarin lamar-lamar. Nah, posisinya jadi banyak cup, gara-gara yang sekarang kan jadinya kayak, kalau dulu ya paling penyiar, operator, producer, MD. Nah, sekarang kan kayak begini-begini, ini ya kayak gini-gini. Ada cuy posisinya kayak gini-gini. Gini-gini buat lihat aja gitu. Ya, ada yang bagian kayak editor video, ada yang pegang sos, content creator. Jadi gitu. Kita ada sekarang. Ini kita mau bacain video ada dari salah seorang, mau ngasih pertanyaan lah. Oke. Hei Awan, sesama orang Bandung. Saya juga pendengar Ardan dulu. Nah, ini mah, hanya supaya saya tahu Awan tuh yang sekarang udah rada lupa-lupa. Wah, ingat nggak? Personil Project Pop yang sempat siaran di Ardan. Dan temannya itu namanya siapa? Oh, temannya siaran. Temannya itu namanya siapa? Ayo, acara apa? Hukum. Terus si ya meninggal. Yes, ini coba. Hai, ball, Kambor. kalau Ika karena Ika sekarang adalah branch manager dari Prambors Radio harus tahu sejarahnya Prambors aku mau menguji pengetahuan Iqbal siapakah pemeran suara pemeran nuke yang jadi pacar mas boy di catatan si boy siapakah suara siapakah pemeran nuke yang jadi pacarnya mas boy di catatan si boy ayo bisa gak pemeran nuke pemeran tv nya si suara kalau pemeran ini mah ayo azari ya yang di filmnya di drama radio nya ada ada jaman dulunya ada ya siapa? pengisi suara nomba kalau gak salah namanya mbak Hani Hani kita juga gak tau jawabannya yang tau jawabannya siapa itu udah lama banget ya dulu di draft and jive pernah ada satu home band band yang satu band yang emang ngisi di draft and jive jadi grup musik yang populer bukan di tahun 2009 sampai 2010 siapakah dia? jadi terkenal populer suami istri 되 iya juga terimakasih mau siaran ya hari ini, mau siaran ya Pak, makasih Pak, semoga ini ya long life radio station amin, 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 amin semoga tetap dapat puncak popularitasnya lagi dan value gajinya makin besar kalau gitu, Kiki ujuk pendur diri jangan lupa untuk subscribe ya channel eventory, terus cari curik banyak episode-episode menarik sebelumnya dan ya kalau mau komen gak apa-apa, tapi tolonglah komen ya di live video gak apa-apa jadi terserah lu pokoknya, sampai jumpa di episode curik berikutnya wow, wow, wow wow, wow tok tok, wow kalau komposer di Indonesia yang menurut gua yang yang bagus ya, Ahmad Dhani semenjak 8 tahun lu aku menjadi penggemar beratku ini bersama berdiri jadikan dunia lebih baik bersama kuatkan kita bisa bersama 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 terima kasih terima kasih terima kasih